Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di kreatif channel Oke guys, balik lagi di sentra rumah jambur insan serbalawan channel inspiratif Jadi agenda insan hari ini sebenarnya mau ada agenda sterilisasi Tapi cuacanya sepertinya tidak bersahabat Sudah mulai gerimis Mudah-mudahan tidak deres Jadi kita ikuti agenda hari ini Jadi insan mau merenovasi Mendaur ulang backlog kontaminasi hijau Jadi ini backlog kontaminasi hijau dari sekitar ada hampir 600an 600an backlog jumbo insan ada sekitar 20 backlog yang kontaminasi Kontaminasi hijau seperti ini Jadi ini rencananya insan mau tes untuk langsung men-steam Jadi kita akan bereksperimen lagi Kalau untuk backlog normal kan sudah biasa Jadi ukuran backlog normal itu kalau kontaminasi hijau langsung kita steam lagi itu sudah biasa Sudah biasa, sudah pernah, sudah kita pernah serperimen kan Bagul jumbo ini kan belum pernah ya guys ya Jadi akan kita coba apakah kira-kira berhasil atau tidak Kalau tidak itu masalahnya di mana, kendalanya di mana Jadi langkah pertamanya itu kita akan melepasin cincinnya ya guys ya Jadi kontaminasinya lebih kurang seperti ini lah ya guys hijau Kalau teman-teman sudah lama bertani jamur Pasti tahu lah kontaminasi hijau itu seperti apa ini Seperti ini guys Untuk tahu kelanjutan videonya Seperti biasa yang saya ingatkan untuk subscribe dulu Dinyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan uploadan terbaru Video terbaru dari Kreatif Channel Nah jadi setelah kita lepasin cincinnya ini guys Ini cincinnya seperti biasa dari bambu ya guys ya Nah ini cincinnya ini sudah kita lepasin Kita kumpulin karena bisa dipakai lagi Kemudian karetnya ini kita pasangkan lagi ya guys Kita ikatkan tujuannya ya supaya tidak masuk air saat disterilisasi Nah jadi untuk penyusunannya di tong sana itu seperti biasa guys Jadi ini kita mau coba langsir dulu ke sana Nanti kalau sudah selesai kita susun akan kita gambarkan lagi videonya ya guys ya Jadi tonton terus videonya sampai habis guys Nah jadi ini guys ya tampilannya sudah disusun di tong Seperti biasa Tapi ini tidak bisa muat 12, 1 tong Jadi kita buat 11 saja guys ya Ini 11, 22 Ini sudah sisanya lagi 23, 24 Nah jadi sudah 24 Mungkin nanti yang ini kita akan tambah dengan backlog yang normal lah yang kecil Nah jadi ini benar-benar eksperimen real ya guys ya Backlog jumbo yang kontaminasi hijau Nggak dibongkar, nggak diapapain Langsung kita buka cincin, langsung kita coba steam ulang Lalu kita coba tanam bibit ulang Apakah berhasil seperti backlog yang normal Karena kalau backlog normal sudah pernah kita coba eksperimenkan Eksperimenkan itu bisa ya guys ya Berhasil Dan bisa tumbuh jamur Cuman pekerjaannya ya mungkin sedikit repot lah Repotnya gimana ya Kalau misalkan Udah di steam ya kan guys Nah ini kita turunkan Kita dinginkan Harus kita onggar-onggar lagi guys Supaya dia tidak padat Jadi udah dionggar Kita padatkan lagi gitu maksudnya gitu Maksudnya medianya tidak padat Tapi memang harus dipadatkan lagi Supaya ya hasil jamurnya bagus Nah jadi ini Kita akan coba steam langsung Seperti biasa Berarti ini guys ya Ini kontaminasi hijau parah ya guys ya Ini penyebabnya seperti biasa Sudah insan jelaskan Di video-video sebelumnya Untuk backlog jumbo yang ini tuh Belum waktunya keluar Dari ruang inkubasi Udah kita keluarkan ya guys ya Karena kita memburu waktu Tapi ternyata hasilnya seperti ini guys ya Sebenarnya ini Di dua steaman akhir aja sih Dari sekitar seratus Seratusan lah ya guys ya Seratus dua puluhan Dua komposan akhir Di seratus dua puluh limaan gitu lah Ya yang kontaminasi Dua puluh empat sendiri guys ya Jadi harus kita lebih Teliti lagi Lebih amati Lebih perhatikan lah Supaya tidak terjadi alasan Seperti ini lagi Namanya kita harus Memberikan yang terbaik ya guys ya Kalau ada masalah Kita harus mencari Pemecahannya Jadi jangan kita Kabur dari masalah ya guys ya Jangan membuang masalah Tapi kita harus Menyelesaikan masalah ini guys Ini kalau dibuang sayang ya guys ya Kalau dibuang sayang Kalau kita daur ulang Ataupun kita bongkar lagi Ini backlog jumbo Makan plastik lagi Makan tenaga lagi Jadi akan coba kita hemat tenaga Dengan cara Langsung kita steam Mudah-mudahan bisa Dan bisa Menginspirasi teman-teman yang lain Mencontoh Teman-teman yang lain Bisa langsung mencontoh Tutorial Ilmunya Dan cara-caranya Udah insan bagikan disini guys Ini tinggal kita tutup aja Kemudian nanti kita pasang api Tapi nanti Akan kita tambahin dulu guys ya Disana ada media itu sedikit lagi Jadi mau kita tambahin Untuk Memenuhi dua tong yang inilah Minimal Karena bahan bakar Cuman tinggal ini ya guys ya Kita pesan bahan bakar Belum datang Jadi kita coba Memanfaatkan bahan bakar Yang tersisa itu Kalau bambu Dia kan apinya besar ya guys ya Jadi mudah-mudahan Bisa lah matang Nah jadi Kita lanjutkan videonya Nanti setelah ini Selesai di steam Dan setelah nanti Kita nanam bibit ya guys ya Mungkin Videonya akan berlanjut ke situ Nah makanya Ditonton terus videonya Disubscribe Supaya gak ketinggalan Informasi dan Eksperimen-eksperimen terbaru Dari Kreatif Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Kreatif Channel Dari Kreatif Channel Dari Kreatif Channel Dari Kreatif Channel Dari Kreatif Channel